Peralih ke informasi di Sambas, Surah Penggiat Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkotika atau P4GN diharapkan memberikan dampak positif di lingkungan kerja perusahaan. Kolaborasi BNNP, pemerintah, dan masyarakat diharapkan dapat mengurangi peredaran gelap narkoba di masyarakat. Banyaknya jalan-jalan tidak resmi di wilayah perbatasan, salah satu entry point narkoba di wilayah perbatasan. Oleh karena itu, BNNP Kalimantan Barat memandang penting keberadaan penggiat P4GN di perusahaan-perusahaan. Koordinator Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat P2M BNNP Kalbar, Yunita Sari, berkatakan, pembentukan P4GN cukup efektif mempersepit ruang gerak peredaran gelap narkoba di masyarakat. Melalui sosialisasi intensif, P4GN diharapkan berkontribusi positif dalam meningkatkan kesadaran tentang bahaya narkoba. Sebelum BNNK Sambas dibuka, untuk sementara dalam mengakses informasi serta merindak dan pencegahan dapat dilakukan BNNP Kalbar dan BNNK Singkawang. Dengan harapan nanti, para penggiat yang sudah kita berikan pelatihan atau bimbingan ini bisa lebih berpartisipasi dan berperan aktif terhadap pencegahan khususnya di lingkungan kantor atau perusahaan dalam rangka menciptakan lingkungan kerja bersih narkotika. Kadis Nakertran, Kabupaten Sambas, Zainal Abidin mengapresiasi BNNP Kalbar yang telah mengaktifkan fungsi penggiat P4GN di lingkungan perusahaan. Bebas narkoba adalah salah satu persyaratan yang diberlakukan bagi para pekerja sebagai bentuk komitmen perusahaan mencegah peredaran narkoba. Provinsi Kalbintu Barat hadir di Sambas, kita baru sampai tarap sosialisasi. Insya Allah karena perusahaan di Sambas ini sangat banyak sekali, berjumlah 1.125 dengan 68 perusahaan kecil, kemudian yang mendengahnya 50, yang kecil itu 1.005. Sementara itu, Kepala Kantor Kesbang Polin Mas Kabupaten Sambas, Budi Iswanto, yang mengingatkan bahaya narkoba menimbulkan ketidakstabilan sosial. Budi Iswanto mengapresiasi BNNP Kalbar, membentuk penggiat P4GN di perusahaan-perusahaan. Selain menjadikan perusahaan aman, kegiatan tersebut telah berpartisipasi, memberantas penyakit masyarakat.